Hai semua Assalamualaikum kali ini Bunda Awafi akan membuat donat kentang yang sangat lembut tanpa capek menguleni loh untuk mengetahui raginya aktif atau tidak siapkan 100 ml air hangat kuku masukkan 1 sendok teh ragi instan lalu tambahkan 1 sendok teh gula halus lalu tutup dan tunggu selama kurang lebih 7-8 menit sambil menunggu raginya kita siapkan bahan keringnya 250 gram tepung terigu 1 sendok teh baking powder 40 gram gula halus atau setara dengan 4 sendok makan lalu diaduk nah setelah 7 menit raginya sudah berbusa berarti raginya masih aktif ya lanjut masukkan satu butir telur lalu masukkan air raginya lalu aduk rata nah ini ganti pakai tangan agar lebih mudah ya uleni sampai tercampur aja setelah tercampur masukkan 10 gram margarin setara dengan 1 sendok makan selamat menikmati 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 Nah, setelah 1 jam, adonan mengembang 2 kali lipat Lalu kita tinju atau kita tekan-tekan Agar udara yang terperangkap di dalam bisa keluar ya Ini diganti di wadah yang agak lebar agar mudah mengambilnya Terima kasih telah menonton! Ini saya timbang 30 gram, tapi nanti ada juga yang 35 gram Nah, begini cara saya roundingnya Jangan lupa bagian belakangnya juga dirapikan ya Lalu taruh di wadah yang sudah ditaburi tepung Lanjut rounding sampai adonannya habis ya Setelah di rounding semua Lalu dilubangi Setelah dilubangi semua, diamkan selama kurang lebih setengah jam Panaskan minyak dengan api kecil Lalu masukkan donatnya Jangan lupa dibalik ya Jangan lupa dibalik ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!